Memang kalau untuk sektor keuangan kita ya khususnya perbankan itu memang masih cukup menarik ya di mata investor asing. Tentunya dengan berbagai alasan yang pertama adalah size market kita cukup besar ya dengan penduduk yang besar. Kemudian jumlah orang yang belum mempunyai rekening juga jumlahnya masih cukup besar ya. Terakhir menurut data BI itu masih di sekitar 90 jutaan. Artinya itu market yang masih bisa digarap oleh emiten-emiten di sektor keuangan. Kemudian dari sisi margin juga bank-bank kita juga marginnya cukup besar ya kalau dibandingkan dengan bank-bank di kawasan gitu. Nah dua hal itu saya pikir cukup meyakinkan investor asing ya untuk berinvestasi atau membeli saham-saham perbankan Indonesia gitu Mbak. Oke tapi kalau secara rinci begitu tadi kan Anda sebutkan bahwa Indonesia tampaknya masih lebih menarik ketimbang di kawasan begitu. Tapi mungkin bisa dirinci lagi Mas Mino sebetulnya dari segi apa sih Indonesia ini lebih menarik begitu ketimbang negara-negara di kawasan. Dan juga khususnya juga di negara seperti Jepang dan juga Korea Selatan begitu. Karena kalau kita melihat juga investor-investor ini sebetulnya berasal dari Jepang dan juga Korea Selatan. Nah Anda melihatnya seperti apa terkait dengan kompetitifness di pasar dalam negeri kita jika dibandingkan dengan pasar dalam negeri mereka? Apakah memang di Amerika ini cenderung lebih jenuh begitu? Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau kita lihat ya di negara Jepang kan bahkan pertumbuhan ekonominya itu apa namanya deflasi ya sulit. Deflasi artinya tidak se-positif pertumbuhan ekonomi kita di mana kalau ekonominya positif ini tentunya apa namanya positif untuk sektor perbankan ketika pertumbuhan ekonominya tinggi itu kan artinya penyeluruhan kredit segala macamnya juga pasti akan seiring sejalan gitu. Dan ini akan membuat peluang apa namanya emiten-emiten perbankan untuk menyalurkan kreditnya dan pada ujungnya nanti akan berpengaruh ke kinerja mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan di negara-negara misalnya kayak Jepang ya yang pertumbuhan ekonominya mungkin agak terkendala gitu. Oke tapi kalau kita lihat terkait dengan grup Panin ini sendiri begitu ataupun juga untuk Bank Panin Indonesia sendiri ini kan sebetulnya ada isu-isu yang menarik dari para pelaku pasar ini kan terkait dengan konsolidasi begitu. Karena sebelumnya juga kalau kita ketahui Sumitomo ini juga kan Mitsubishi ini kan juga sudah mengakusisi saham pengendali dari Bank Panin. Kemudian di satu sisi juga kalau untuk MUFG ini juga di saham Bank Danamon begitu artinya ataupun juga sorry sebelumnya ada persaingan begitu untuk Mitsubishi, UFG ini untuk Bank Panin. Nah Anda melihatnya untuk isu konsolidasi ini apakah mungkin ada kedepannya potensi merger begitu seperti apa Mas Mino? Ya memang ini mungkin juga yang salah satu dilihat oleh investor pasar modal ya bahwa ketika nanti salah satu itu memenangi persaingan ya entah itu Sumitomo atau Mitsubishi dan berujung pada konsolidasi dengan bank yang mereka sudah miliki sebelumnya. Artinya ini kan nanti akan membentuk satu entitas yang lebih besar ya karena gabungan dari dua bank dan ini tentunya menjadi lebih menarik gitu Mbak Iva. Oke tapi mungkin kalau kita melihat dua peluang ini antara Mitsubishi, MUFG ini yang sudah memiliki saham Bank Danamon kemudian di satu sisi juga Sumitomo Mitsubishi ini kan juga sudah memiliki saham Bank BTPN begitu. Nah Anda melihatnya terkait dengan untuk Bank Panin Indonesia sendiri begitu ya yang lebih menarik ataupun juga lebih menggiurkan bagi para pelaku pasar jika terjadi merger antara kedua bank ini seperti apa? Ya mungkin ya kalau dari segi size mungkin dari kalau merger mungkin dengan Bank Danamon ya karena tentunya lebih besar gitu. Nah jadi saya melihatnya kalau misalnya terjadi dua konsolidasi dua emittan tersebut gitu. Mas Mino sejauh apa outlook industri jasa keuangan di Indonesia yang kian ramai nih oleh pemain internasional? Ya dari segi outlook sendiri perbankan Indonesia ke depan masih sangat positif ya. Tadi ekonomi kita masih tumbuh rata-rata di atas 5 persen tentunya dalam kondisi normal dan ini tentunya membuka peluang untuk sektor perbankan untuk terus menyeluruhkan pembiayaan ya pembiayaan ke ekonomi kita dan harap tentunya ini juga akan tadi ya akan berdampak positif terhadap kinerja mereka gitu. Jadi secara outlook sebenarnya untuk emittan apa namanya untuk emittan sektor perbankan ini masih cukup cerah ke depannya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.